selamat menikmati nah untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya juga komentar oke kita mulai aja untuk bahan-bahannya disini Mama Eji menggunakan 400 gram terigu protein tinggi ditambah dengan 100 gram protein sedang kemudian 100 gram gula pasir dan 3 kuning telur ditambah 1 telur utuh lalu 11 gram ragi instan atau 1 saset itu ya dan 2 sendok makan susu bubuk lebih rekomend lebih rekomend bila kalian menggunakan susu bubuk denko full cream dan ini akan kita tambahkan dengan 250 ml air yang hangat jadi ini air panas Mama Eji dicampur dengan air biasa jadi akan dihasilkan air yang som-som kuku ya ini penting banget karena disini kita tidak mengulen terlalu lama ataupun menggunakan mixer oke kemudian kita kita masukkan dulu tepungnya yang udah dicampurkan tadi kita campurkan tepung terigu protein tinggi dan rendah eh sedang ini agar rotinya itu tidak terlalu cuy gitu tetap lembut mengembang dan ampuk kemudian kita tambahkan tadi dengan gula pasir dan ragi instan dan kita aduk rata lalu masukkan tiga kuning telur ditambah satu telur yang utuh ini kita kocok dulu letakkan pada bagian tengahnya nah jadi dengan kita menggunakan telur ini udah dijamin gurih dan lezat juga empuk ya kemudian kita masukkan air susu yang hangat juga kalian harus pastikan raginya tadi masih aktif ya ini kemudian kita campurkan dulu kalian bisa lihat konsistensinya kemudian masukkan setengah sendok teh garam kembali kita aduk dan tambahkan dengan 80 gram margarin lebih rekomend juga bila kalian menggunakan butter atau dicampur dengan butter nih ini tentunya harus kita aduk dulu sampai butternya margarin tercampur dengan baik kemudian kita istirahatkan selama 30 menit untuk waktu istirahatnya tentunya tergantung dari suhu ruang yang pasti udah lebih mengembang dari awal ya ini kita folding dulu kalian bisa lihat caranya seperti ini tuh semakin lama permukaannya udah gak bergerudu-gerudu lagi tapi ini masih belum halus nanti kalian akan merasakan adonan ini masih kasar ini akan kita kembali kita folding di papan kerja seperti ini ya untuk tipsnya saat kalian folding seperti ini jika melekat kalian bisa lihat di akhir video gimana caranya ini dipersingkat aja ya nah kalau udah sekarang kita istirahatkan kembali selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat nih ini udah mengembang kembali kita kempiskan dulu udah sangat elastis ya walaupun tanpa di mixer jadi tadi kita folding di papan kerja itu kurang lebih 3 menit karena ini adonan tepungnya setengah kilo ya nah kalian bisa lihat nih permukaannya seperti ini jadi waktu pencampuran atau pengadukan sampai merata tadi tergantung banyaknya adonan kalau seperempat itu mungkin hanya 2 menit 3 sampai 5 menit untuk setengah kilo itu lebih baik nih kita bagi-bagi dulu boleh ditimbang kemudian kita bulatkan setiap bagiannya oh ya untuk beratnya ini kurang lebih 35 gram dan kita akan dapatkan banyak sekali ya roti juga disini mama aja akan berikan satu tips gimana sih kalau roti ini ngantri di oven karena sebaiknya kalau kalian meng oven itu tidak bertumpuk ya kalau ovennya oven rumah tangga ini loyang pertama kita isratkan selama 1 jam dan loyang yang kedua ini kita letakkan dulu di dalam kulkas nih sekarang udah 1 jam untuk loyang kedua itu masih tidak ada perubahan ya dan loyang yang pertama ini udah lembut kalau dipencet itu pastinya udah mengembang hampir 2 kali lipat kemudian kita olesi permukanya dengan air susu disini mama eji menggunakan susu bubuk aja dicampur dicampur dengan sedikit air nah saat kita akan meng oven roti pada loyang pertama ini kita bisa keluarkan roti pada loyang kedua yang kita simpan tadi di kulkas dan kita proofing kembali sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu ya dan akan kita oven selama 10 menit dengan suhu 170 derajat celcius untuk ukuran roti yang kecil ini tidak terlalu besar pemanggangannya itu jangan terlalu lama juga jadi kalian harus sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ini selagi hangat atau panas kalian bisa lisi sedikit permukaannya dengan margarin atau butter jadi untuk pemanggangan itu juga penting ya kalian bisa pindahkan ke rak atas atau rak tengah atau rak bawah sesuai dengan kebutuhan masing-masing nah ini sangat lembut banget kalian bisa lihat ketika kita pencet itu udah kembali lagi seperti semula ini bagian bawahnya nih tuh agak lebih kecoklatan jadi mama yang dipindahkan tadi ke rak atas atau matikan api bawah ya jadi bisa-bisanya kalian aja ya menyesuaikan kondisi roti ini saat dipanggang yang pasti kalau kalian panggangnya terlalu kelamaan itu akan keras dan kalau terlalu cepat juga pastinya gak matang nih sangat lembut ini bisa kita olesi dengan selai atau batter atau juga dimakan begitu aja udah sangat gurih ini empuk banget tuh dan untuk penyimpanan itu sebagian kalian kemas di dalam satu plastik ya lalu kalian letakkan dalam wadah yang tertutup dan itu akan lebih awet empuknya roti tetap lembut ini dia hasilnya kita dapatkan hasil yang roti yang banyak banget dan kita kemas deh bisa untuk jualan bisa untuk buat tangan jadi bisa kita kemas dengan cantik dan menarik seperti ini sebelum berakhir ada satu tips dari Mama Eji dalam kalian mengadun roti jenis apapun nah jika adonan kalian nih kalian bisa lihat ini melakukan seperti ini ya ini jangan kalian tambahkan lagi dengan terigu jadi sesuai dengan komposisinya aja tapi kalian terus lipat balik lipat balik seperti ini dan kalian juga bisa menggunakan alat bantu seperti scraper nah begini caranya ya kalian bisa lihat tuh di sekop baru adonannya bisa kalian letakkan lagi di pepan dilempar begitu baru di sekop lagi jadi dengan cara yang mudah ini adonan kalian tidak akan berubah komposisinya dan hasilnya akan sempurna sesuai yang kita inginkan terutama untuk adonan roti yang jenisnya lunak seperti ini oke sampai disini dulu resep kita hari ini semoga bermanfaat bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya thank you for being with me today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati